Intro Indah, Ilham, Ibu senang sekali akhirnya kalian kembali ke sekolah ini Iya Bu, Indah juga senang banget bisa sekolah disini lagi Bu Karena Indah bisa ketemu Bu Guru cantik lagi sama temen-temen yang lain-lain juga Bu Iya Indah Indah, Ilham Kak Nadi, Kak Juki, kalian sekolah disini lagi? Iya Kak, mulai sekarang Indah sama Kak Ilham sekolah disini lagi Asik Loh kok Indah pake kursi roda? Oh iya ini Juki, Indah ini lagi sakit dan habis dioperasi makanya Indah sekarang lagi pake kursi roda Iya Bu Nadine, Juki, karena Indah belum benar-benar sembuh jadi kalian harus bantu Indah ya? Iya Bu Kalau begitu Ibu kembali ke ruangan dulu ya? Ibu Tari, mari saya duluan Terima kasih Ibu Maria Ibu Tari Iya Nadine boleh gak nganterin Indah ke kelas? Oh boleh sayang tapi harus hati-hati karena luka operasi Indah belum kering sekali Iya Bu Yuk Hati-hati ya Iya Ibu bangga sekali dengan Kak Moham Ibu dengar waktu di rumah sakit kamu terus nemenin Indah Kamu terus mendoakan yang terbaik untuk Indah Iya Bu, saya memang doain Indah Tapi bukan cuma Ilham doang Bu Bapak juga ikut ngelodongin Indah Bapak Ham Iya Memang aneh sih Bu Terlalu Bapak gak pernah ketemu sama Ilham dan Indah Tapi Ilham merasa banget Bu Ilham merasa kan kalo Bapak itu selalu jagain kita dan di samping Ilham juga Bu Iya Kamu memang dekat dengan Bapak kamu Ilham Tapi sayangnya Bapak kalian gak mau mengakui tentang siapa dirinya Bu Ilham boleh tanya gak sama Ibu? Iya Ilham mau nanya apa? Nih Bu Ibu kan dekat banget sama Ibunya Ilham Apa pernah Ibu menjelaskan kepada Ibu Tari tentang Bapak? Atau Bapak dimana? Pernah gak Bu? Untuk itu Ibu Ibu gak membicarakan itu sama Ibu Tari Jadi maaf Ham Ibu gak bisa bantu kamu untuk hal itu ya Ehm Tapi kan sekarang Ilham Bukannya udah menerima hubungan Ibu dengan Om Raffi Terus kenapa Ilham masih terus mempertanyakan Bapak? Ah Tuh papa hari ini ya Jam olahraga udah mulai nih Kamu siap-siap ya Terus langsung ke lapangan Ajak ke temen-temen yang lain Sekalian pemanasan oke? Iya Pak Bu Ilham permisa dulu ya Iya Mereka anak-anak yang baik sekali Pak Iya Ibu Lisa Baik-baik aja Bu Gak apa-apa kok Cuma kecapean aja Maklum udah hamil tua Jadi cepet-capeknya Sini saya bantu Ibu Saya temenin mau ke Ibu mau ke ruangan dulu Gak usah Bu Gak apa-apa kok Saya baik-baik aja Sepertinya mulai besok Saya harus ambil cuti Bu Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu ya Oh iya Bu Bu Lisa begitu beruntung Baru menikah Langsung dia nugrahi keturunan Sementara aku Bu Guru Bu Guru Bu Guru tunggu Bu Guru Bu Guru Bu Guru Bu Guru Bu Guru Bu Guru kenapa sih Kok tiba-tiba begini Bu Cerita dong sama saya Bu Guru Bu Guru Gimana saya nggak nangis Di saat saya mencoba untuk menerima kenyataan ini Saya melihat perempuan yang begitu bahagia dengan anak dan kehamilan mereka Bu Guru Bu Guru Ayo dong jangan diem aja Bu Guru Buka dong gitunya Saya yakin Bu Guru itu bukan orang yang gampang lari dari masalah Apalagi Nelesaikan masalah dengan cara nangis kayak gini Bu Guru Bu Guru itu wanita yang kuat Wanita yang tegar Ayo dong Bu Guru Ayo dong Bu Guru Kasih lihat kekuatan Bu Guru Bu Guru Buka dong pintunya Bu Guru Buka 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 Saya bukan orang yang suka lari dari masalah kok, Pak. Tapi emang gak ada solusi untuk masalah saya. Ya, tapi masalahnya apa, Bu Guru? Sampah Firman. Bu Guru... Bu Guru kan bisa menyelesaikan masalah ini secara baik-baik sama Pak Firman. Karena yang saya tahu... Pak Firman itu sangat mencintai Bu Guru. Hei, jangan nangis dong. Itu dia justru, Pak. Gak ada masalah sama Mas Firman. Ya, terus? Kamu tahu gak rasanya kayak apa? Kamu tahu ada orang yang... Begitu cinta sama kamu. Tapi kamu gak bisa ngebahagiain orang itu. Aduh... Maksudnya gimana ya, Bu Guru? Saya... Saya makin gak ngerti ini. Gak bisa ngebahagiain gimana ya? Gini, gini aja deh. Biar gampang. Gini aja, gini aja. Sekarang Bu Guru fokus, oke? Terus jujur sama saya. Bu Guru... Bu Guru percayakan sama saya. Saya... Saya janji sama Bu Guru. Saya gak akan cerita sama siapapun. Oke? Saya... Saya gak bisa punya anak. Jadi menurut saya... Gak ada solusi, kan? Untuk masalah saya ini. Selain saya... Saya harus... Meninggalkan Mas Firman dan... Membiarkan dia bahagia dengan... Perempuan lain... Yang bisa bikin dia lebih bahagia daripada sama saya. Bagaimana, Pak? Bapak... Saya boleh kerja lagi di sini. Saya janji, Pak. Saya akan... Melaksanakan semua... Tugas yang Bapak berikan dengan baik. Dan saya pun gak keberatan, Pak. Kalau Bapak mau memberikan... Jam kerja lebih untuk saya. Gak bisa, Mir. Sebelumnya saya sudah dapat data absen dari Pak Heru. Bahwa kamu sudah banyak absen. Apalagi untuk sekarang ini... Kamu sudah pernah berurusan dengan polisi. Tapi itu kan... Hanya salah paham, Pak. Dan saya pun sudah terbukti tidak bersalah. Gak bisa, Mil. Tetap saja orang akan curiga sama kamu. Jadi saya gak bisa mengambil risiko ini. Karena gak baik bagi cita rumah sakit di sini. Ya... Ya tidak apa-apa kalau memang... Saya sudah tidak bisa bekerja lagi di sini, Pak. Terima kasih untuk waktu, Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku gak boleh menyerah. Aku harus terus mencari pekerjaan. Aku harus bangkit dan hidup sendiri seperti dulu. Aku gak boleh bergantung dengan siapapun. Apalagi harus bergantung dengan Mas Dani. Jangan lupa. Tidak. 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 Untuk. Tidak. Pidak. Aku sedang di jalan, mas. Maaf, aku sedang tidak punya waktu. Lain kali saja kita bicaranya. Terima kasih.